halo halo semuanya badminton lovers dimana pun kalian berada apa kabar hari ini semoga tetap dalam keadaan sehat tetap jaga protokol kesehatan eh jumpa lagi dengan saya kali ini di depan saya ada salah satu raket dari Ionex yaitu seri raket Ionex Astro 38S atau skill gitu ya oke jadi ini salah satu lini raket Ionex yang masuk kategori low-end ya harganya sebelum sebelum kemarin itu sekitar di bawah 500 tapi sekarang sudah menyentuh angka 500-600 ya udah pada naik nah ini masuk kategori low-end made in China raket ini secara kosmetik mirip dengan seri 68 sama 88 hanya saja ada beberapa perbedaan ya levelnya beda kalau 38 itu low-end kalau 68 itu medium kalau yang 88 itu high-end nah kita coba akan bahas dari kosmetiknya jadi raket ini ada dua warna warna lama dan baru yang hijau ini hijau hitam ini warna lamanya yang merah putih ini warna yang versi baru ini ini rilis ya bersamaan dengan raket seri 68 dan 88 juga ya hanya saja ketika kemarin Ionex mengeluarkan seri yang 88 Pro uniknya seri 38 sama 68 itu tidak ada tapi digantikan seri tour sama game ya hanya saja itu versi mediumnya medium Taiwan kalau versi yang Cina tidak keluar yang versi terbarunya ya jadi ini rakyat yang kalau nggak salah ini 2018-2018 yang warna lama kalau yang warna baru 2010 kalau barengan dengan Ionex Astro 88 ya oke perbedaannya apa warna lama dan baru dari sisi spek sih sama ya hanya perbedaan kosmetik aja nah kalau yang warna lama dominasinya adalah dominan warna hitam di frame kemudian hijau ada di setengah 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 hitam di sebagian frame dan saf kemudian hijau nya ada di setengah setengah hampir setengah frame tapi masih banyak warna hitamnya dan di bagian sini ya saf bawah sama kon ini warnanya merah oke tentu di bagian bawah logo Ionex tapi nggak ada polos ya nggak ada tulisan bayuan maupun japan gitu ya kalau yang japan pasti ada ini yang warna lama jadi cukup kalem ya warna lama menurut saya kalem kemudian ada beberapa motif-motif disini bagus sih ya kalau kita bandingkan dengan nah saya punya yang Astro 88S perbandingannya seperti apa dari sisi warna eh hampir mirip sekali ya hampir mirip tapi hampir perbedaan ada di sini sambungannya pertemuan warna hijau sama hitam kalau yang seri ini seri S8 88 itu dia tegas ya hijau sama birunya itu tegas perbandingannya pertemuannya maksud saya jadi seperti ini hijau langsung garis hitam tapi kalau yang seri S ya ini kayak nggak tegas ya apa namanya istilahnya apa ya kayak kelihatan eh kayak gradasi gitu kayak ya chatnya itu enggak di garis gitu loh yang ini loh nggak di garis ya perbedaannya itu secara umum persis ya stikernya lain tapi stikernya lain beda beda sedikit kemudian tulisan isometrik juga sama motifnya agak berbeda tulisannya ini sama tapi warnanya beda motif di bagian sini juga beda terus ke bagian frame sama ini hanya saja ini tulisannya ini 88S ini 38S sama persis oh ya bentuk konnya ini beda ya kalau yang seri high-end nya itu ya bentuknya ya dia bentuknya unik gitu ya kalau yang ini biasa oke sama-sama ada logo PPSI kemudian logo hologram uniknya beda kalau yang seri high-end nya oval kalau yang seri low-end kotak kita coba scan ya harusnya sih sama ya hasilnya ya kita coba scan ini seri gelapnya ini seri terang sisi gelap terang ini sisi gelap nah ini berarti original kemudian beda lagi disini ditempel ya ini stiker ini speknya ini ya tapi kalau di Yonex yang seri high-end nya ini di grafir ini kebetulan ketutupan slot tip grip ya bisa ambil contoh yang ini 88D yang seri high-end nah pasti di grafir gitu ya dia ditulis di bukan stiker gitu secara umum hampir mirip ya nah nomor seri nya juga sama-sama di grafir bedanya oh ya bedanya ini ya ini beda ya fiturnya lain fiturnya nah kalau yang di seri lama itu eh sorry yang 38 itu nano mesh Neo saja tapi kalau yang high-end ada 6D nya kemudian yang high-end di 88 ada IB cap energi boost cap kalau yang 38 versi cinanya enggak ada ini made in Japan made in China nah bedanya itu disini juga ya beda ya tulisannya ya kalau yang seri high-end ada tulisan Japan yang China enggak ada ya kalau dari jauh dipakai gitu ya ada orang pakai raket ini kemudian kita melihat kita tahunya dari mana nah kalau saya biasanya perhatikan sambungannya ini sih yang paling kelihatan kalau sambungannya seperti ini enggak tegas gitu ya dan lurus maksudnya enggak miring kalau yang 88 kan miring dan tegas kalau kelihatan semprot-semprotnya seperti ini berarti 38 biasanya lihatnya seperti itu nah kemudian ke yang new color nya ya warna barunya kita coba lihat perbedaannya apa nah ini kebetulan sudah dianyam ya tapi belum ditarik senar ya dari sisi frame secara umum sama sih ya mirip gitu ya dengan perbedaannya sama dengan yang all color tadi disininya pertemuannya kalau yang 88s itu tegas kalau yang 38 itu enggak tegas dan seperti ini gitu jadi kelihatan dari jauh kelihatan itu yang raket 88 atau 38 gitu diatasnya juga sama secara umum sama dengan yang warna hijau tadi yang warna lama perbedaannya ya secara kosmetik juga sama hanya beda warna saja sama persis sama persis sama persis tulis-tulisannya sama persis hanya perbedaan di warna saja ini juga sama oh ya yang made in China yang 38 ini made in China tapi disini ada keterangan develop by Yonek Jepang gitu ya sama persis sama persis dengan yang perbedaan dengan yang warna lama oke ya kalau kita lihat sama ya kemudian oh ya tadi belum lihat dari sisi grommetnya ya grommetnya itu sistem saya perhatikan sama ini ya ini 76 lubang kalau nggak salah ya jadinya disini ada berapa nih yang lubang pisah 1 2 3 4 ya 76 kalau biasa itu konvensional 72 ini ada apa ada grommet yang eh pisah-pisah disini ya jadi tidak tumpuk senarnya ya 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 kemudian eh kita bahas speknya ya speknya kalau kita fokus ke 38 aja ya tadi mau menunjukkan bedanya 38 sama 88 aja nah kemudian eh raket yonek astrok eh sebentar ini 88 nih keliru nih yang ini yonek astrok 88 ini brand ambasadornya Kevin Gideon sama Kevin eh ya Kevin sama Gideon kalau yang S itu Kevin ya di sini nggak ada gambarnya kalau yang 88 ada mereka brand memang brand ambasador yang seri high-end kalau Gideon itu yang D kita coba bahas speknya yang pertama mulai dari beratnya dulu ya berat raket ini ini adalah 4U eh ya kisaran harusnya sih 86 men mungkin ya kalau tiga O ya kita coba timbang aja ya ya ada timbangan sudah nol ya nah ini 84 ya masih tiga O ya 84 kosongan ini ya kalau ini ada senarnya tapi senarnya saya belum ditarik jadi 89 ya beratnya sekitar tiga eh sorry syarat yang 4U tadi ya 4U itu sekitar 8 81 apa 80 ya sampai 84 ya tanpa kalau 85 ke atas sudah masuk 3U ini 4U handlenya adalah G5 G5 itu eh saya lupa ya 2,25 ini kali ya eh lingkarnya nah kemudian eh spesifik spek 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 yang lain berat sudah balance point balance point balance point dari raket ini ini termasuk event balance jadi sekitar 20 288 mili ya kita coba cari dimana nah balance pointnya ya ada di sini ya eh sorry sekitar disinilah nah sekitar disini nah sekitar 28 sekian lah ya nah ya tepatlah 288 ini masuk kategori yang event balance ya 288 plus minus 3 kalau dari spek jadi ini cocok untuk main kalau ganda itu main di depan yang butuh eh swing cepat yang nggak berat kepala butuh buat kontrol buat penempatan bola nah kalau kalian pemain eh suka main ganda dan lebih condong sering di depan ya main depan jadi eh secara spek cocok dengan raket ini nah kemudian kita sudah bicara berat balance point kemudian eh stiffnessnya ya flagnya ini stiff kaku jadi kaku ya jadi kalau kaku itu tuh butuh tenaga ekstra kita untuk memukul kok ya karena tidak ada apa namanya bantuan dari staff yang lentur buat momentum belum nambah tenaga tapi kalau tenaga kuat ya raket soft nggak ada masalah bagus kemudian eh tadi belum bicara bahannya ya bahannya ini framenya high modulo grafit kemudian softnya ini juga high modulo grafit tapi ada fitur nano mesh neonya cuman nggak ada 6d ya kayak di raket high-end nya ini made in China softnya softnya itu kalau dari spek diameternya 7,2 mm ya diameter ya jadi kalau saya bandingkan dengan jonek yang high-end yang high-end nya rasanya kayaknya sama ya sama sih termasuk cukup slim softnya terus eh ya inilah kira-kira chrome edge tadi udah kita bahas ya sudah kita bahas ya beginilah raket eh eh astrok 38s baik yang all color warna lama maupun new color ya tampilannya seperti ini bisa kalian lihat ya kalau kalian eh suka yang tipe-tipe raketnya Kevin eh dan bajet terbatas bisa pakai alternatif raket ini harganya di 500-600 kalau nggak salah sekarang ya bisa kalian cek sendiri di marketplace atau di toko-toko offline eh di sekitar eh anda oke oh iya untuk paket pembelian satu lagi ya paket pembelian kalau kita beli raket ini kita tentu dapat raketnya kemudian eh dapat senar pg6 ya seharusnya pg6 kalau kalian dapat yang pg5hz dipertanyakan ya eh resminya adalah bikin 6 ya kemudian dapat krip juga ya krip kemudian dapat eh ini tas tas singlenya ya tas singlenya yang versi coraknya seperti ini ada yang warna merah warna biru warna ini warna kuning ada warna yang kalau nggak salah ada yang abu-abu juga ini muat untuk satu raket aja sebenarnya eh di dalamnya sudah termopeck ya sudah termo ya lapisannya ya sudah aman buat raket kalian nah nah oke kalau mau beli bisa silahkan ya eh dapat raketnya sudah lengkap senar bisa minta dipasangkan juga pasti ya biar siap dipakai ya ada grip ada tas kalau sudah lengkap sudah siap main glutatis ya oke eh sekian dari saya ini tadi kita membahas raket Astro 38S yang versi lama dan baru kemudian kita versuskan dengan Astro 38S versi lama dan baru juga ya berbedaannya ya hanya beda sedikit saja dari sisi warna kalau dari sisi spek memang agak berbeda dan teknologinya oke baik eh terima kasih semuanya eh terima kasih sudah menonton salam sehat salam olahraga jangan lupa untuk bahagia thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih